anis for president 2024 dijamin ijasa asli salam akal sehat apa apa dapat amplop berapa yu amplop jembut nah amplop jembut jembut keriting apa jembut berada ya cinta sengkai aku duit anis for president 2024 2024 dijamin ijasa asli salam akal sehat apa apa ijasa hari gini pemimpin ngomongin ijasa kabel kabel saya tidak mau nasib saya seperti warga pelumpang dan DKI tidak memilih anis sama dengan menyelamatkan warga negara Indonesia dapat amplop berapa yu amplop jembut ha amplop jembut jembut keriting apa jembut merode ya ya krikan nih ojemen yang amplop ya eh youtuber weh youtuber orang kayak aku duit tak tolak aku moh ya uang jiranya orang kayak aku duit oh enggak tak tolak mohon maaf ya aku bukan peminta-minta bantuan orang seneng-seneng juga nompok-nompok duit percuma-cuma ujung-ujungnya menyesatkan menyulitkan hidupku dan masa depanku yang indah yang cerah yang penuh dengan pelangi-pelangi bling-bling hahaha kimeng singtas enggak aku duit atau amplop bosku minta duduk cocok matamu melewoy mantap orang duitnya banyak bayu dolar pamer duit dia nggak perlu lanteng-lanteng duduknya banyak ini duit semeni gajiku saulanduk ya gajiku saulanduk ya aku raku tuh tidak ingin amplop-amplop pun aku sisa menghasilkan amplop setebal ini mbak TKI ya patulah presidennya nggak bisa mensejahterakan anda sampai-sampai cari kerja di luar negeri mohon maaf saya jadi presiden di TKI ya itu sebelum presidennya Pak Jokowi sejak Pak SBY saya sudah jadi TKI dan saya memang mengakui kalau saya lebih sejahtera di luar negeri ya kan tapi kamu sejahtera itu juga karena saya Pak ya kamu pengusaha pupuk ngeplang pupuk enggak Pak kamu nyembunyiin pupuk enggak terus kamu jual mahal enggak ke masyarakat kamu membantu masyarakat yang sulit atau mempersulit mereka ya Allah Pak saya memang lebih sejahtera di luar negeri Pak tapi kesejahteraan kamu hari ini kamu harus ingat itu semua juga karena salah satunya bantuan dari saya Pak ya jangan lupa kamu Pak ih najis ngetawain orang sampai kotak kepalanya dimana bagusnya era Jokowi yang awak banggakan selama ini yu banyak mas bagusnya kalau di eranya Pak Jokowi ini ya saya memang mengkritik pemerintah itu pedas tapi saya tidak melek akan kebenaran dan fakta-fakta di lapangan ya saya tidak merem maksudnya salah ngomong saya saya tidak micek dengan hal-hal yang positif yang ada di pemerintahnya Pak Jokowi banyak ya infrastruktur maju banyak bendungan baru banyak bandara-bandara baru pelabuhan tol pokoknya MRT bahkan sudah ada ya kan apalagi listrik juga hampir menyeluruh ya kan terus sekarang yang anak-anak sekolah ada pendidikan gratis nggak perlu bayar apa namanya nggak perlu bayar SPP terus banyak juga yang dapat beasiswa dapat bantuan di sekolah ya kan yang sakit ke rumah sakit juga sekarang ada BPJS pokoknya jaman sekarang kalau nggak malu kalau nggak nggak sungkan itu pena mas enak gitu loh zamannya Pak Jokowi pokoknya menurutku ya yang terbaik ya walaupun pincang-pincang berdarah-darah rakyatnya tapi menurut saya ini itu baik gitu tinggal kita-kita aja menyikati semua ini gitu loh gimana kita mengimbangi perkembangan jamannya di jamannya Pak Jokowi ya kalau kamu hidupnya pas-pasan kamu satu bulan cuman punya gaji semisal lima ratus ribu tapi yang kamu keluarkan itu sampai tiga juta lima juta satu bulan listrik untuk makan-makan hiling-hiling terus akhirnya kamu utang bank itu bukan salahnya Jokowi ya itu salahmu deh karena kamu goblok Mas tidak bisa mengatur pengeluaran dan memasukkan uangmu kamu dibantu pemerintah yang BPJS ya seterus sekolah anak-anakmu diwangi juga karena pemerintah eh saya kekurang penakpih ya lene karimangan karim nupel wih lo ke sambat ya terus gue jadi menurut saya guna mau apa ya ngeplek ngeplewai ke tempat tidur ya dupeni kayak orang pesakitan kayak kembang bayangnya kayak mas ya urusah jadi manusia sih mengklaim sebagai sehat jasmani dan rohani tapi sembarang-barang jaluk di Dulang jaluk di WNW nih tok aku mengharapkan bantuan tapi gak mau berusaha gue nyalah-nyalah sama Jokowi aku ini udah bersyukur Mas aku ini udah bersyukur jaman Cilian kumbian sorok gue rapitung-pitung turunan ya sotek gue orang kuat tukung ya sotek gue emang sandal perdot ya karo mamakku kok di kei kancing kei rapi ya ya nek rangunu sandalan gitu leperdak baratus tok jaman saat ini apa ya cacah ngunung-ngunuk gue ya jamannya dulanan HP Android emang sih ini perkembangan jaman tapi jaman kumbian kocok-kocoknya us nyekel HP aku buru-buru nyekel HP terus bentukannya HP ini ngaruh ngirik-ngirik naik kancakku saya ini cah SD, cah SMP, cah TK, wenduis HP ini nganu ya aku ini berarti nganu Mas kebutuhan hidup ini bedo ya karo gaya hidup mah kampret nani bedo nya cerdas sama pinter apa mbak mbak ngineke mosafu yang datak njelas nomeneng datak njelas nomeneng wong pinter nek ora sinau iku ora pinter ya mangkanya dia pinter mergo kaisi nau okey moco tapi nek wong cerdas masya ora sinau ora apa memang dasari daiki utak iki pinter pas dasari utak iki cerdas garek dia mau mengasah kemampuan apa ora tak kai contoh wong pinter nek ditekoi enam kali enam birek iye jawabannya kok iso oleh tiga puluh enam misal iye lak njelasnya ini di perinci enam tambah enam tambah enam tambah enam oh tiga puluh enam ngunikui wong pinter ngunikui mas ya mas bomba iki ya 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 lingmas tapi nek wong cerdas ih sabangan aku tapi nek wong cerdas enam kali enam tapi yelah munjelas noh enam kali enam kok iso untuk tiga puluh enam iki enam sing empat dikalikan sing berdiri dikalikan sing tidur di bak ditambahkan empat kali empat berapa enam belas enam oke enam nyimpen satu satu dua tiga tiga puluh enam hasilnya sama caranya beda orang cerdas sama orang winter seperti itu hahaha hari ini teman-teman kita itu gak bisa menyangkal bahwa keberhasilan dari Presiden Jokowi Dodo itu sudah dirasakan oleh rakyat kecil kesehatan sudah di backup melalui BPCS kemudian anak sekolah juga gak bayar gratis apalagi teman-teman kalau kita masih mengeluh itu pastinya pengeluaran kita itu lebih besar pasak daripada tiang dengan penghasilan sedikit kalian foya-foya pengeluaran lebih besar hutang sana sini itu salahnya siapa jangan nyalain pemerintah jangan nyalain Jokowi berpikir secara terdas dan waras sesuakan kebutuhan sesuai penghasilan jangan berlebihan kalau kita toh kita belum mampu melakukan sesuatu usaha untuk mencapai hal itu jangan menyalahkan orang lain berjuang ya saya pikir hari ini pemerintah juga sudah melakukan hal yang sangat terbaik teman-teman tinggal kita bagaimana rakyat ini beradaptasi kita bisa bayangkan kalau gak ada BPCS gimana kalau kita gak ada sekolah itu ada bantuan bagaimana sangat membantu kita diberi akal fikiran tangan kaki yang lengkap sempurna kita bersyukur buat itu untuk berusaha sebaik-baiknya untuk memperbaiki kehidupan diri kita jangan sedikit-dikit kita menyalahkan orang lain menyalahkan keadaan banyak orang-orang lain di luar sana jauh lebih tidak beruntung daripada kita kita yang diberi kelebihan dari segala fisik segala macam kenapa harus menyalahkan A, B, C aseng-aseng Cina-Cina ngapain kenapa kita tidak menjadi orang atau manusia yang bersyukur dengan keadaan yang kita miliki hari ini kenapa apakah masih banyak keinginan-keinginan atau masih banyak ya karena gengsi dengan orang lain dengan tetangga yang sudah memiliki segalanya belum tentu mereka juga bahagia ya saya sedikit mendanggapi dari Mbak Ayu Mandarin ini teman-teman Mbak Ayu Mandarin ini perjuang yang luar biasa bahkan sebelum Pak Jokowi menjadi presiden beliaunya sudah di luar negeri mengaisar cegi bukan karena di Indonesia enggak ada pekerjaan enggak Mbak Ayu pengen kehidupan yang jauh lebih baik itu wajar itulah bentuk dari istrihat dan usahanya bahkan TKI bukan TKI ya tenaga kerja luar negeri di Indonesia juga banyak ya kalau kita bandingkan TKI yang ada di luar negeri dengan tenaga kerja asing di luar negeri yang ada di Indonesia TKI Indonesia itu jauh lebih banyak yang ke luar negeri jangan seolah-olah kalau Indonesia itu banyak tenaga asing Indonesia dijajah padahal tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri jumlahnya jutaan orang apakah itu kita yang tidak menjajah asing kita lah yang menjajah luar negeri di Malaysia di Hong Kong di Taiwan di Korea di Jepang banyak orang-orang Indonesia yang ada di sana apakah mereka mengatakan bahwa Indonesia menjajah Jepang menjajah Hong Kong menjajah Malaysia enggak hanya berapa ratus hanya berapa ribu orang yang ada di Indonesia Cina yang ada di Indonesia kalian sudah mengatakan Indonesia itu aseng 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 di jajah Cina padahal kalau dilihat dari segi presentasi itu jauh banget ya jadi itu aja teman-teman lebih baik kita berusaha lebih banyak bersyukur ya mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita berupa bangsa yang luar biasa pemerintah yang luar biasa kalau toh kita tidak mencapai segala sesuatunya menginginkan segala sesuatu belum tercapai kita berusaha lebih lagi untuk mendapatkan hal itu terima kasih mohon maaf atas segala salah kata Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih